Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, jadi di video kali ini guys Aku mau berbagi update antar baru Aplikasi CPU driver ya guys Untuk semua Android guys Nah, jadi kegunaan dari aplikasi ini guys Untuk memaksimalkan kinerja CPU HP kita Untuk bermain game ya guys ya Dan pastinya guys, untuk menggunakan aplikasi ini HP kalian itu nggak perlu root ya guys ya Jadi ini tuh tanpa root guys Dan aplikasi ini juga work di semua Android Jadi tanpa berlama-lama lagi guys Langsung aja guys, kita masuk ke cara Untuk menggunakan aplikasinya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja ya Jadi buat kalian yang mau download bahannya Kalian download aja linknya ada di deskripsi video ini Dan kalian ekstrak ya guys ya untuk file zipnya guys Nah, nanti itu bakalan menjadi folder seperti ini Dan disini kalian buka aja foldernya guys Nah, jadi disini itu ada beberapa aplikasi ya guys ya Tapi kalian itu install satu aja guys untuk aplikasinya Sesuaikan dengan chipset HP kalian masing-masing Disini itu ada Exynos, ada Mediatek, ada Octa Core, ada Snapdragon, dan Unisoc CPU ya guys ya Nah, jadi disini sesuaikan aja dengan chipset HP kalian masing-masing guys Nah, kalau HP ku adalah chipset Mediatek ya guys ya Jadi aku itu install yang ini guys Untuk aplikasinya Nah, jadi disini langsung aja ya guys ya Kita install aja aplikasinya guys Nah, jadi disini gue install dulu ya guys ya untuk aplikasinya Oke guys, disini udah kita install ya guys ya untuk aplikasinya Nah, selanjutnya disini kalian pindahkan file confignya ya guys ya Config tweaknya guys yang ada di atas ini Nah, kalian buka aja foldernya ya guys ya Nah, di dalamnya itu ada script config ya guys ya Ini kalian tandai aja keduanya guys seperti ini Disini kita pindahkan ya guys ya Atau kalian salin aja guys Nah, disini aku pilih aja salin ya guys ya Kita pilih salin aja guys Nah, kita masuk ke atas Terus kita masuk ke memory perangkat Kita masuk ke Android Terus kita masuk ke data guys Nah, di folder data ini guys Kita bikin folder baru ya guys ya Kalian klik aja icon tambah yang ada di atas ini guys Terus kalian klik aja folder baru Nah, untuk new foldernya ini kita hapus dulu ya guys ya Kita hapus dulu Nah, untuk nama foldernya seperti ini guys Jangan sampai salah ya guys ya Com.cpu.driver Jangan sampai salah ya guys ya Com.cpu.driver Nah, kalau udah kalian klik aja oke Nah, terus kalian pastikan config tweaknya disini ya guys ya Kalian klik aja icon hijau yang bulat ini ya guys ya Yang ada di bawah guys Di aplikasi Zarchiver Nah, kalau udah seperti ini udah selesai ya guys ya Nah, kalau udah disini kita kembali guys Terus disini kita refresh aja di bagian data ini guys ya Kita refresh seperti ini Disini kita cari aplikasi atau folder yang udah kita bikin tadi guys Com.cpu.driver ya guys ya Nah, yang ini ya guys ya Yang gue tandai ini guys Com.cpu.driver Yang ini ya guys ya Nah, kalau aplikasinya itu sudah work ya guys ya Di hp kalian dan Nama foldernya itu benar ya guys ya Kalian bikinnya nama foldernya juga benar ya guys ya Disini untuk foldernya itu bakalan muncul logo aplikasinya ya guys Aplikasi CPU drivernya ya guys ya Kalian bisa lihat di bagian kotak kuningnya guys Disitu ada logo aplikasi CPU drivernya Nah, kalau udah seperti ini udah selesai guys ya Jadi gitu guys cara untuk menggunakannya Oke guys, mungkin segitu aja ya guys ya Buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba aplikasi CPU drivernya Kalian bisa download aja langsung linknya ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye